Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 3 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas ditetapkan menjadi sekolah pionir di Kalteng dalam menjalankan program SMK unggulan dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tidak hanya itu, sekolah ini juga dicanangkan menjadi sekolah wisata agro dan wisata pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sekolah dengan jumlah pelajar 600 orang memiliki beberapa bidang unggulan dan para pelajar diajarkan teknik agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, agrobisnis perkebunan serta perikanan air tawar dan teknik kendaraan ringan otomotif. Para pelajar mengaku senang mendapatkan teori yang langsung dipraktekan sehingga mereka menguasai apa yang dipelajari dan berguna untuk masa depan. Kami sedang mengerjakan untuk membangun wisata baru di SMKN Tiga Pola Kepuas. Nah menurut adik sendiri gimana dengan adanya kegiatan di sekolah ini? Tentu sangat menyenangkan bagi kami tersendiri soalnya apalagi kami yang berjurusan agro membangun dan mempraktekan apa yang telah kami kerjakan. Harapannya gimana? Harapan saya semoga ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dan guru-guru yang lain untuk menjadikan sekolah SMKN Tiga Pola Kepuas menjadi sekolah yang unggul dalam bidang pertanian maupun yang lainnya. Harapan saya setelah lulus nanti bisa mengembangkan lebah pelulut dan saya berterima kasih sama sekolah bisa mendidik saya dan memberi saya ilmu untuk bisa belajar tentang madu pelulut. Kamis pagi, Kepala SMKN Tiga Pola Kapuas, Suriani, mengatakan sekolah mereka memiliki satu kompetensi yang sangat diunggulkan yaitu keahlian tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, mereka juga membuat program pengembangan kawasan agrobisnis dan wisata pendidikan serta ekowisata. Ada satu kompetensi yang diunggulkan yaitu kompetensi keahlian tanaman pangan dan hortikultura dan kompetensi ini ditapkan menjadi keunggulan SMKN Tiga Pola Kapuas dengan ditapkannya menjadi SMKN Pusat Keunggulan sektor lainnya yaitu pertanian. Untuk merealisasikan SMKN Pusat Keunggulan maka SMKN Tiga membuat program yaitu program pengembangan kawasan agrobisnis dan wisata pendidikan serta ekowisata. Sekolah mengharapkan yang mereka kembangkan bisa menjadi agrowisata atau wisata perkebunan yang banyak dikunjungi warga Kalteng khususnya. Dari Kota Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Ali Hwan melaporkan.